Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good people semua Selamat berjumpa kembali dengan saya Yadno Supriyadi Di channel saya ini saya akan berbagi template powerpoint keren untuk teman-teman semua Ikuti cara membuatnya dari awal sampai akhir Karena di bagian akhir saya akan membuatkan animasinya untuk slide yang kita buat Buat yang baru ketemu dengan channel saya silahkan di subscribe Bunyikan loncengnya supaya dapat notifikasi ketika saya mengupdate video tutorial powerpoint Dan mendapatkan template powerpoint secara gratis Kita mulai saja ya good people Pertama saya akan membuat sebuah bentuk bulat Yang akan kita gabung dengan bentuk segi 4 Ada 2 bentuk ya 1 bulat 1 segi 4 Kita klik kanan format shape Saya akan hilangkan outline-nya, garisnya ya Seperti ini Kemudian yang ini saya ganti warnanya kuning Transparansinya sementara saya turunkan ke setengahnya Kemudian sambil tekan shape kita putar ke kanan Ya seperti itu Dia akan terputar 45 derajat Ya Ini akan saya gabung Jadi tadi kita transparansikan supaya kelihatan Dia akan menjadi bentuk yang baru Ya seperti ini Saya rasa sudah cukup ya Kita klik dua-duanya sambil tekan shape Kemudian kita pilih menu format Seperti biasa mergi shape kita union Sekarang sudah tergabung Kita kurangi ya Seperti ini Oke Saya akan copy Oh ya tadi saya sudah siapkan pola warna ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Saya akan Duplikat Kita pilih ctrl D Ya Seperti ini Oke saya lupa ya Jadi jangan ctrl D dulu Supaya sekalian saja Saya akan membuatkan di depannya Supaya tidak mengatur ulang Ya seperti ini Saya hilangkan lainnya Kemudian kita ganti dengan warna putih Dan saya sedikit kasih shadow sebelah kanan bawah Ya seperti itu Kita sekarang klik dua kali Kita ctrl D ya Baru duplikat bang ini Ya seperti itu Kemudian saya ctrl D lagi Ya seperti itu ya 1, 2, 3, 4, 5 Saya akan membuat 6 buah Nanti kita atur ulang Kita grupkan Ini kita grupkan Ctrl G ya Karena kita akan mengaturnya Nanti baru kita Ganti warnanya Kita atur dulu Ini ctrl G Oke kita klik semua Alignment to top ya Supaya rata atas Kita atur Ya kita masukkan Seperti ini Ya Oke kemudian kita Ungroup ya Kita ungroup lagi Group, ungroup Kita ganti warnanya Yang ini Kita ganti Warna yang kedua Ini kita Group, ungroup ya Klik kanan Seperti itu Kemudian kita pilih Warnanya Klik kanan Kita ungroup Ganti warna lagi Ya Warna yang sudah kita siapkan Yang ini Satu lagi Kita ungroup juga Ganti warnanya Dan ini terakhir Seperti itu ya teman-teman Kita ungroup juga ya Seperti itu Oke Selanjutnya Saya akan Buat di bawahnya Sebuah lingkaran ya Seperti ini Persis di ujung bawah sini Oke Kita Kasih warna kuning Sesuai yang di atas Silahkan garisnya Kemudian saya duplikat Ya Kita tinggal Ctrl D Ctrl D Ganti warnanya ya Seperti ini lagi Kita Ulangi Ganti warnanya Ya Jadi membuat desain itu Yang penting Rapih ya Tersusun ya Saya contohkan Buat teman-teman semua Oke Kemudian Kita Mulai Kita kasih ya Disini Disini Oke Ini ada garis Seperti itu Kita kasih Ukurannya Dua Ya Kemudian Garisnya kita Kasih warna Ya Abu-abu saja Saya akan Duplikat 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 Ya Ctrl D Ctrl D Dan Ctrl D Seperti itu Kemudian Kita kasih Petunjuk Nanti ke bawah Seperti ini Ini ke bawah Sama kita Ukurannya Kita ubah Dari dua poin Warnanya Sama kan saja Abu-abu Ya Seperti itu Selanjutnya Di dalam sini Teman-teman Boleh isi ya Di dalam lingkaran ini Dengan angka Atau huruf A, B, C, D, E, F Misalnya Atau 1, 2, 3, 4, 5 Nah Untuk lebih keren lagi Saya akan Masukkan Yaitu Icon Ya Saya pilih Icon Oke Saya coba Pakai Icon ini Ya Seperti itu Saya ganti Warnanya Kemudian Saya kecilkan Ya Ini untuk Menambah Range saja Slide kita Ya Teman-teman Oke Lanjut Yang kedua Saya akan Masukkan Icon juga Kecilkan Kita simpan Di atasnya Seperti Ini ya Teman-teman Oke Lanjut Yang ketiga Kita ganti Warnanya Kemudian Ya Kalau teman-teman Menanyakan Dari mana Iconnya Icon kita bisa Cari di internet Banyak Salah satunya Yaitu Websitenya Plat icon Kemudian Teman-teman Cari Icon yang gratis Tentunya Kalau yang berbayar Ada juga Tapi kita cari yang gratis Dan Download yang Format SVG Supaya Teman-teman Bisa merubahnya Seperti saya ini Merubah warnanya Maksudnya Kalau format VINJ Itu gak bisa kita Robah Warnanya Topical format SVG Itu di PowerPoint Bisa kita Robah warnanya Seperti ini Oke Ini aslinya Saya download Warna hitam Kemudian kita ganti Warnanya Sesuai dengan Yang kita perlukan Di dalam slide Presentasi kita Oke Teman-teman Ya Sudah Cukup Kemudian kita Akan masukkan Text Ya Text Judul Silahkan Teman-teman Buat judul Sendiri Ya Ini Saya buat Seperti ini Ganti hurufnya Yang besar Ya Saya pakai Legis Spartan Oke Saya pakai Akuran 24 Rata kiri kanan Kita simpan Di Tengah Seperti ini Kalau teman-teman Mau Pakai dua warna Juga boleh Ya Seperti itu Misalnya Kemudian saya Duplikat Kita Ganti Disini Subjudulnya Ya Seperti itu Misalnya Gratis download template PowerPoint Silahkan teman-teman Ganti aja Judulnya Kemudian Saya akan Buat disini Oke Kita Cari huruf yang Besar Tadi Ganti Warnanya Ya Kemudian Saya akan Buat Text box Lagi Saya pakai Random text Saja Ya Seperti ini Size nya Kita Kecilkan Oke Kita Rata kiri kanan Simpan Disini ya Teman-teman Nanti kita Nanti kita Tinggal copy 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 Saja Oke Kita Pendekkan Yang ini Mananya Ya Seperti ini Selanjutnya Saya akan Duplikat Ini Dua-duanya Duplikat Kita simpan Disini Duplikat 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 Dan Duplikat Ya Terakhir Nanti kita Susun Ulang Oke Kita naikkan Disini Misalnya Seperti ini Biar saja Ini naik Ya Untuk variasi Saja Supaya Enak Dilihat Seperti itu Kita samakan Posisinya Format Alignment To top Supaya Rata atas Ini juga Sama Kita Format Alignment To top Supaya Sama-sama Atasnya Yang ini Alignment To top Sama Ini Ya Seperti itu Oke Text Sudah Tinggal Satu lagi Kita Panah Ini Kita Duplikat Nanti Kita Atur Kita Duplikat Dulu Ya Oke Ini Kita Pendekkan Karena Ini Pendek Ya Teman-teman Seperti itu Ini Kita Simpan Di Tengah-tengah Ini Simpan Di Tengah-tengah Kita Pendekkan Sambil Tekan Sip Nariknya Ini Di Tengah-tengah Seperti ini Dan Ini Juga Di Tengah-tengah Kita Pendekkan Ya Ini Hurufnya Text Kita Posisikan Di Tengah-tengah Ya Teman-teman Ya Seperti itu Supaya Kelihatan Rapi Oke Saya Rasa Desain kita Sudah Jadi Jadi Sederhana Tapi Hasilnya Cukup Keren Yang penting Rapi Buat Teman-teman Silahkan Nanti Yang Mau Download Saya Siapkan Link Di Deskripsi Video Ini Kita Lanjutkan Ke Animasinya Sebelum Animasi Saya Akan Menggrupkan Dulu Ini Kita Ctrl G Karena Kita Satu Grup Saya Akan Grupkan Ini Ctrl G Tiga Ini Icon Bulatan Sama Berasang Kita Ctrl G Grupkan Dan Ini Juga Sama Teman-teman Ctrl S Ini Sebelum Terpilih Satu Oke Kita Grup Oke Seperti Itu Lanjut Kita Siapkan Animasinya Ikuti Terus Teman-teman Jangan Sampai Terlewat Saya Akan Kasih Contoh Animasi Kita Pilih Kalau Plot Kurang Bagus Sepertinya Bebas Teman-teman Tapi Saya Kasih Contoh Seperti Ini Kita Pilih Promptop Kemudian Start On Click Durasi 0,75 Saya Akan Kasih Effect By Word Per Kata Jarak Antarkatanya 60% Kemudian Smooth End Kita Aktifkan Seperti Itu Kita Lihat Oke Yang ini Kita Susulkan Susulkan Kita Copy Saja Animasinya Dari Sini Ke Bawah Sini Cuma Sekarang Kita Dari Kanan Seperti Itu Dan Waktunya Kita Mundurkan Setelah Yang Atas Selesai Star 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 Previous Durasi 0,5 Saja Mungkin Terlalu Lama Ya Seperti Itu Kita Coba Ini Dari Atas Kemudian Selesai Baru Dari Kiri Muncul Ya Seperti Itu Lanjut Teman Teman Ini Kita Apply In Dari Atas Star Star With Previous Durasi 0,75 Kita Mundurkan Dari Sebelah Kanan S Oke Ini Sudah Sebelah Kanan Saya Akan Pakai Apex Bounds Jadi Seperti Ini Dia Akan Memantul Ketika Sampai Disini Kita Lihat Seperti Itu Kemudian Setelah Ini Turun Yang Bulatan Ini Kita Kasih Jom Basic Jom Seperti Itu Jangan Terlalu Lama Cukup Saja Seperti Ini Durasinya 0,5 Detik Kemudian Kita Mundurkan Oke Waktunya Kita Mundurkan Jadi Setelah Ini Selesai Dianimasikan Baru Ini Muncul Seperti Itu Maksudnya Kemudian Panah Ini Kebawah Kita Pake Wipe Pilih Kebawah Star With Previous Durasinya 0,25 Saja Terlalu Lama Seperti Itu Dia Akan Muncul Dari Atas Kebawah Pake Wipe Ini Lihat Kita Panah Tadi Cukup Seperti Itu Dan Terakhir Adalah Ini Kita Text Yang Di Bawah Kita Plat Up Cukup Compress Durasinya 0,5 Star With Previous Dan Kita Mundurkan Setelah Ini Selanjutnya Yang Ini Kita Kasih EPEG Expand Saya Mau Kasih Expand Seperti Ini Iya Seperti Itu Star With Previous Durasinya 0,5 Detik Dan Kita Mundurkan Atau Sama Sama Saja Jadi Yang Ini Dan Yang Ini Sama Sama Animasinya Berjalan Seperti Itu Nah Trik Sederhana Teman Teman Kita Tinggal Kopikan Saja Ini Sudah Kita Buat Satu Set Animasi Tinggal Kopikan Dari Sini Kesini Ini Kesini Ini Kesini Sama Sebelah Kanan Oh Dari Kiri Ke Kanan Seperti Itu Star With Previous Kita Kasih Durasi Mudurkan Seperti Itu Kita Coba Dulu Satu Set Ini Kita Lihat Ini Sudah Pas Baru Kita Kopikan Oke Muncul Iya Seperti Itu Teman Teman Tinggal Kita Kopi Saja Ini Pakai Animasi Painter Animasinya Yang Dikopi Ya Berarti Paste Kesini Kita Lihat Delay Mundurkan Setelah Ini Selesai Baru Ini Animasinya Jalankan Lanjut Bulatan Ini Kita Kopikan Kesini Star With Previous Hanya Saja Dimundurkan Ya Ini Mundur Dan Ini Kita Kopi Awas Terbalik Urut-urutannya Teman-teman Starnya With Previous Hanya Saja Delay Kita Mundurkan Yang Ini Kita Kopikan Juga Kesini Star With Previous Kita Mundurkan Delay Dan Ini Kita Kopikan Ke Tekst Sebelahnya Star With Previous Setelah itu Ini Kita Kopi Kesini Star With Previous Hanya Delay Kita Tambah Seperti itu Teman-teman Lihat Sekarang Kita Sudah Panjang Baru Dua Sudah Panjang Animasinya Lanjut Kita Kopi Dari Sini Kesini Akan Saya Lanjutkan Lagi Teman-teman Ikuti Saja Seperti Ini Kita Kasih Delay Setelah Ini Selesai Kemudian Ini Kita Kopikan Kesini Star With Previous Hanya Delay Kita Tambahkan Lanjut Panah Kita Star Star With Previous Delay Tambahkan Text Urayan Oke Ini Belum Saya Ganti Warnanya Teman-teman Saya Lupa Tadi Nanti Kita Ganti Warnanya Star With Previous Delay Mundur Kemudian Ini Kita Kopikan Kesebelah Star With Previous Kembali Anah Ini Oke Star With Previous Hanya Saja Dimundurkan Seperti Ini Jadi Mudah Buat Animasinya Seperti Itu Teman-teman Kita Atur Ulang Delay Saja Kita Tinggal Copy Copy Sebelah Ya Seperti Ini Cara Kerjanya Mengatur Delay Dari Animasi Kita Oke Ini Juga Sini Oke Dan Ini Yang Di Bawah Text Sama Kita Ganti Fly With Previous Dan Delay Kita Mundurkan Seperti Itu Lanjut Yang Ini Kita Sini Star With Previous Delay Kita Mundurkan Oke Sehat Cepat Saja Seperti Itu Ya Teman-teman Cara Kerjanya Awas Jangan Sampai Salah Urut-urutannya Nanti Teman-teman Harus Menyusun Ulang Urut-urutannya Jadi Habis Panah Kita Pilih Text Ini Kita Atur Ulang Seperti Itu Urut-urutannya Jadi Sekarang Kita Sudah Di Detik Ke 15 Panjang Sekali Lanjut Yang Ini Terakhir Kita Ya Karena Ini Banyak Mau Tidak Mau Animasinya Juga Memakan Waktu Banyak Ya Teman-teman Oke Ini Panah Kita Panah Kebawah Ini Kita Atur Ulang Text Disini Terakhir Dan Ini Yang Terakhir Kita Copy Ke Sebelah Oke Ya Ini Warnanya Belum Kita Ganti Warna Text Kita Ganti Ya Teman-teman Ya Seperti Ini Cara Kerjanya Teman-teman Membuat Animasi Itu Sorry Ini Kita Kita Akan Tes Sudah Rapih Atau Belum Animasinya Ya Seperti Ini Jadi Beginilah Cara kerja Membuat Animasi Di PowerPoint Ya Walaupun Sederhana Jadi Tampilnya Bisa Keren Seperti Ini Teman-teman Saya Rasa Cukup Aja Pola Waktunya Tata Waktunya Tidak Terlalu Cepat Atau Tidak Terlalu Lambat Dengan Rata-rata Mengambil Setengah Detik Per Animasi Yang Buat Teman-teman Untuk Modifikasi Silahkan Teman-teman Tinggal Di Duplikat Saja Kemudian Teman-teman Ganti Backgroundnya Seperti Itu Jadi Dengan Satu Desain Ini Teman-teman Bisa Membuat Beberapa Slide Dengan Kreativitas Sendiri Silahkan Seperti Ini Saya Contohkan Dari Satu Slide Ini Saya Sudah Bisa Membuat Dua Hanya Mengganti Backgroundnya Saja Seperti Itu Seperti Ini Oke Jadi Sederhana Mudah Dan Tentunya Praktis Untuk Teman-teman Praktikan Semua Semoga Apa yang Saya Buatkan Ini Membantu Teman-teman Yang Sedang Kesulitan Atau Pusing Mencari Contoh Desain Slate Powerpoint Yang Keren Sekuti Terus Dari Awal Tadi Bagaimana Memasukkan Icon Atau Gambar Kemudian Pewarnaan Dan Menyusin Teks Supaya Teman-teman Bisa Menggantinya Sesuai Dengan Keperluan Masing-masing Semoga Apa yang Saya Buat Ini Bermanfaat Berbagi Tak pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Silahkan Download Saya Buat yang Baru Ketemu Sekali Lagi Saya Mohon Subscribe Subscribe Itu Gratis Supaya Teman-teman Bisa Mengikuti Apa yang Saya Berikan Di Channel Saya Ini Akhir Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh